Baik teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel channel kita ya Bagaimana kabar anda? Mudah-mudahan anda sehat dan saya juga sehat Oke, lalu bagaimana kabar anda ya Buat teman-teman semuanya yang sudah terinspirasi Dari channel ini ya, yang sekarang lagi Menjalankan usaha minuman kekinian, mudah-mudahan Usaha anda selalu diberi kelancaran Dan buat semuanya saja ya, yang lagi menonton video ini Mudah-mudahan anda selalu sehat dan Makin sukses ke depannya, baiklah Kita bertutorial kembali ya, dan untuk Video kali ini ya, kembali saya pernui permintaan Anda ya, yang request di kolom komentar Kali ini atas permintaan dari Kak Iranuzul ya, yang memberikan Komentar seperti ini Jadi untuk teman kita ini ya Meminta kepada saya untuk ditutorialkan Varian minuman kekinian, dengan Menggunakan cup berukuran 16oz Seperti ini, dan untuk rekomendasi Powder yang diberikan ya, itu sebanyak 20 gram, kemudian Ditambahkan gula dan SKM Ditambahkan lagi topping boba Namun untuk takaran gula pasir dan SKM Tidak disebutkan disini, mungkin Kakaknya ini meminta kepada saya untuk Merekomendasikan, jadi untuk takaran Yang saya rekomendasikan ya, untuk Pembuatan minuman di cup dengan ukuran 16oz seperti ini, saya sarankan Menggunakan gula pasir sebanyak 15 gram, atau jika anda Menggunakan takaran sendok makan ya, itu Satu sendok makan ditambahkan lagi sedikit Dan untuk takaran SKM nya ya, ini Saya sarankan menggunakan sebanyak 20 mili Oke, untuk lebih jelasnya, langsung simak Video berikut Baiklah teman-teman semua, sekarang kita langsung lanjut saja Untuk videonya ya, disini saya sudah siapkan ya Cup berukuran 16oz Dan sesuai permintaan ya, ini kita buat Menggunakan blender Oke, untuk blendernya saya siapkan ya Kita sisikan dulu Oke, disini saya akan membuat sebuah varian ya Yaitu bubble gum atau permen karet Ini kita berikan sebanyak 20 gram sesuai request ya Jadi saya berikan 1,5 sendok Seperti ini Oke, lanjut kita tambahkan untuk gula pasirnya ya Ini saya berikan 1 sendok seperti ini Saya tambahkan sedikit seperti ini Jadi di 15 gram Oke, kita masuk ke takaran SKM ya Ini kita berikan sebanyak 20 mili Namun apabila anda belum memiliki takaran yang seperti ini ya Anda bisa menggunakan sendok makan seperti ini Jika kita menggunakan sendok makan seperti ini ya Ini kita berikan sebanyak 2 sendok makan Jadi kurang lebih di 20 mili Oke, saya gunakan takaran seperti ini ya Sendok makan saja Nah, seperti ini Ini kita berikan 2 sendok makan ya Jadi kurang lebih di 20 mili Nah, 2 sendok seperti ini Oke, kemudian kita pindah di cup ini ya Ini bisa langsung saja kita masukkan untuk es batunya Nah, oke Saya masukkan ya untuk es batunya Oke, saya tambahkan lagi Nah, segini ya Penuh ya Nah, oke Ini saya berikan es batu penuh ya Namun terserah anda ya Jika tidak suka terlalu banyak es batu Bisa dikurangi Sekarang kita tambahkan untuk airnya ya Untuk penambahan air ya Ini kita berikan sampai garis cup ini ya Di bawahnya sedikit Karena ini kan masih ada topping boba nya ya Jadi langsung saya tuangkan seperti ini Nah, segini Ini di cup kan ada garisnya ya Jadi kita berikan sampai garis inilah lebih mudahnya Oke, setelah itu kita bisa langsung masukkan ke sini Lanjut ini bisa langsung kita blender saja ya Oke, sekarang kita nyalakan untuk mesin blendernya Oke, selesai ya Kemudian ini bisa kita tambahkan ya Untuk topping boba nya kita masukkan seperti ini Anda bisa tempatkan di bawah seperti ini Ataupun ditaruh di atasnya Sekarang kita tuangkan ya Ini yang sudah kita blender kita tuangkan ke sini Nah, oke selesai ya Sekarang tinggal kita tutup saja seperti ini Nah, oke kawan inilah untuk esil akhirnya ya Ini adalah varian bubble gum atau permen karet Yang saya buat di cup berukuran 16 oz Sesuai permintaan dari Kaira Nujulul Jadi untuk minuman seperti ini ya Ini ada di HPP Rp4.450 Itu kalau untuk HPP di tempat saya Jadi masih bisa dijual di harga Rp6.000 Namun tentunya ya untuk harga jual itu Silahkan Anda sesuaikan dengan daerah Anda masing-masing Karena hanya Anda yang mengetahui pasar Anda sendiri Dan buat Anda ya yang ingin menjadikan minuman seperti ini Sebagai ide jualan Anda Untuk detail HPP-nya ya Seperti biasa nanti akan saya tulis di deskripsi video ini Oke, mungkin sekian dulu ya untuk video ketika kali ini Mudah-mudahan video ini bermanfaat Jika dianggap bermanfaat Silahkan Anda share video ini kembali dari sosial yang Anda punya Saya ucapkan terima kasih ya Buat teman-teman yang sudah selalu mencoba channel ini Yang belum subscribe Silahkan Anda tekan tombol subscribe-nya Jangan lupa Anda like juga videonya Aktifkan notifikasi loncengnya Supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Dan subscribernya Mas Tenang Jangan lupa like, komen Dan selalu support dan notifikasi Mas Tenang Sampai jumpa lagi di video berikutnya Sekian dari saya Terima kasih Untuk subscribernya Mas Tenang Jangan lupa dekat-dekat Tantangin terus video terbaru dari Mas Tenang Dan juga tetap setia sama dengan Mas Tenang Terima kasih Untuk para subscribernya Mas Tenang Jangan lupa like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya Terima kasih Dadah Dadah